Dan untuk mengetahui suasana terkini, Pembekalan Calon Menteri dan Wakil Menteri Kapidat Prabowo Gibran, kami telah terhubung bersama rekan Elsie Casey yang saat ini berada di Hambalang. Selamat sore Elsie, bagaimana situasi terkini di sana dan apakah sudah ada pergerakan? Kira-kira kapan pembekalan akan selesai dilakukan? Ya, beredar juga pemirsa setelah sebelumnya Presiden terpilih Prabowo Subianto setelah memanggil sejumlah calon menterinya di kediaman beliau yang berlokasi di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pada hari Senin lalu, hari ini pada hari Rabu, Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh publik dan juga pejabat yang digadang-gadang akan menjadi calon menteri dan juga wakil menteri untuk mengisi kabinet beliau yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Adapun hari ini acara memang beragendakan pembekalan para menteri yang dimulai sejak pukul 8 pagi dan hingga saat ini acara masih berlangsung. Dan pembekalan menteri ini berisikan sejumlah narasumber internasional yang membawa sebuah materi umumnya disampaikan melalui Zoom atau secara online, secara daring dan nantinya para menteri akan melakukan diskusi terkait dengan topik-topik tersebut. Tentunya hal ini terkait dengan percepatan pembangunan menjelang Indonesia emas yang akan terjadi pada tahun 2045. Dan tentunya sejumlah topik yang dibahas pada pertemuan hari ini antara lain adalah terkait dengan geopolitik, kemudian membahas terkait dengan percepatan dan juga peningkatan gross domestic product atau GDP, kemudian juga membahas terkait dengan seperti apa peningkatan entrepreneurship dan juga sumber daya masyarakat di Indonesia. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, hari ini pertemuan akan berlangsung hingga pukul 18, kemudian akan dilakukan nantinya tanya-jawab, mungkin acara akan selesai hingga pukul 19. Dan Bri dan juga pemirsa, seperti yang Anda dapat saksikan di layar kaca Anda, kami para awak media juga masih menunggu, kami telah hadir di sini sejak pagi hari tadi, sekitar pukul 6, dan memang acara ini berlangsung secara internal, sehingga kami hanya diperbolehkan untuk menunggu di luar gerbang dari kediaman Prabowo Subianto, sementara acara berlangsung di dalam aula acara beliau. Sementara itu kami mendapatkan informasi terbaru juga bahwa nantinya akan ada keterangan pers yang akan diberikan oleh pihak pelaksana, kemungkinan adalah dari pihak Partai Gerindra, tapi terkait dengan siapa yang akan memberikan informasi terkini, tentunya kami masih akan mengonfirmasi lebih lanjut, apakah akan diberikan informasi atau keterangan pers oleh pihak Partai Gerindra atau oleh pihak-pihak lainnya. Terkait dengan jam kapan akan dilakukan keterangan pers ini juga kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut, dan sejauh ini yang kami dapat laporkan adalah total para menteri atau calon menteri yang menghadiri pembekalan ini adalah sejumlah 59 orang. Tentunya kami akan melaporkan kembali kepada Anda seperti apa pertemuan pembekalan para menteri yang masih berlangsung hingga saat ini. Kembali kepada Anda, Bredis. Baik, terima kasih Elsa KC melaporkan langsung dari Hambalang Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Kita nantikan nanti ya ketika keluar di jam 18.